Nah kawan, mungkin bagi anda pemula yang menggemari tanaman hias khususnya anggrek perlu diketahui sebelum kita merawat anggrek alangkah baiknya kita mengetahui jiri-jiri kehidupan dan karakter pertumbuhan anggrek itu sendiri kita ketahui kebanyakan anggrek itu hidupnya secara epifit yaitu sering menempel di pepohonan ataupun tebing-tebing yang ada di hutan Nah terus bagaimana kalau kita memperlakukan perawatan anggrek itu sendiri sesuai dengan kebutuhan kita dan sebisa kita mungkin di antara kita pernah berpikir kalau kita baru saja menggemari anggrek terus kemudian kita beli yang settling ataupun remaja karena kita tidak bisa membeli yang sudah berbunga atau dewasa karena harganya yang mahal, karena perawatannya sulit ataupun lain sebagainya kita pernah berpikir seperti itu Nah saya juga dulu pernah ketika pertama kali mengumpulkan anggrek dari settling dan remaja saya ingin sekali merawat anggrek itu dari settling ke remaja dewasa kemudian berbunga itu secara cepat Nah ternyata perlakuan dari kita itu keliru kadang kalau kita sudah mempunyai satu anggrek misalkan settling atau remaja ya kita biasanya memaksimalkan media yang ada pada tanaman anggrek itu kita beri mouse ataupun media yang kadar penyimpan airnya lebih banyak sehingga ketika kita menyiram atau memberikan pupuk tanamannya biar tidak kekurangan dan maksimal dalam pertumbuhannya sehingga kita sekali memberikan air siraman ataupun memberikan pupuk nutrisi yang ada pada media yang sudah kita beri pupuk tadi atau air tadi bisa dimaksimalkan dengan anggrek secara total pada hakikatnya kalau kita memberikan secara total ataupun berlebihan akan mengakibatkan media pada tanaman anggrek itu menjadi lembab ataupun terlalu lembab apalagi medianya hanya memakai mouse ataupun terlalu banyak mousenya seperti yang ada di depan saya ini ini merupakan koleksian saya dari settling dulu sebelum banyak mengerti ini sedikit sharing saja perlu diketahui bagi teman-teman semua sebentar saya fokuskan dulu nah ini kalau kita lihat disini dulu saya sangat berambisi sekali agar mempercepat pertumbuhan anggrek itu sendiri jadi media yang saya dapat dari settling di anggrek yang satu ini ini saya tambahin mousenya disini ya kalau kita lihat banyak sekali mousenya yang di dalam ini itu kan banyak ini di dalam ini banyak nah banyak sekali ini banyak namun yang terjadi bagaimana ketika kita memberikan banyak mouse atau media yang kadar karakter penyimpanan airnya itu terlalu banyak itu bisa mengakibatkan media dan akar tanamannya terlalu lembab dan basah sehingga sangat rentan sekali terkena penyakit baik itu jamur ataupun bakteri lainnya seperti ini ini merupakan salah satu korban dari media yang terlalu basah apalagi ini menggunakan pot plastik yang mana pot plastik ini tidak bisa menyerap air beda halnya dengan yang ini ya ini saya memperoleh dari settling dan kemudian saya pindah ke pot tanah media mouse nya saya tetap seperti itu tidak saya tambah dan tidak saya kurangi dan saya tambahkan arang sebagai media penyangganya disini disini keuntungan yang bisa kita dapat jika kita menggunakan pot tanah ini sebagai media tanam dan tempat tanaman hias kita terutama anggrek kita tidak mungkin akan berlebihan baik itu ketika menyirami ataupun memberikan pupuk jadi media ini bisa menyerap air sehingga kadar kebasahan atau kelembaban yang ada pada media tanam anggrek ini bisa tetap terjaga lalu anggrek kita bisa secara maksimal mengambil nutrisi-nutrisi yang telah kita berikan tidak secara berlebihan artinya secukupnya saja beda halnya dengan yang satu ini ketika kita memberikan media yang kadar karakter penyerapan airnya sangat banyak sekali coba kita angkat dulu ini akan sangat basah sekali jadi ini tidak bisa kering nah akibatnya kalau kita tidak bisa menjaga kelembaban kalau terlalu banyak sering menyirami akibatnya akan seperti ini jadi alangkah baiknya kalau kita mempunyai tanaman anggrek media mouse nya jangan terlalu banyak satu nomor dua potnya lebih baik kalau sudah berukuran remaja ataupun pra dewasa pindah ke pot yang genteng ya yang tanah agar ketika kita menyirami atau memberikan pupuk bisa langsung diserap oleh pot itu sendiri jadi tidak terlalu basah nah lalu bagaimana kalau sudah seperti ini nah ini alangkah baiknya kita akan pindah potnya ini dalam bentuk pot yang tanah jadi biar tidak memakai pot plastik ini nah lalu berikutnya tip berikutnya jika anda mempunyai keki terutama keki ya keki itu kita ketahui merupakan anakan yang yang muncul di batang jadi kalau ada muncul tunas baru di batang baik itu di bawah tengah ataupun atas itu namanya keki jadi anakan baru yang tumbuh dari batang nah disini kita bisa lihat keki ini sebelum saya merawatnya selama satu bulan setengah ini tidak ada tunas anakan barunya tidak ada namun sekarang sudah muncul kemudian kalau kita mempunyai keki itu kelebihannya keki itu lebih cepat beradaptasi dan akarnya lebih cepat merambat nah poinnya disini kalau kita memelihara keki itu otomatis keki sebelum dipotong atau kita ambil dari batang awalnya otomatis nutrisinya dari indukan plan aslinya jadi ketika kita memotong keki itu otomatis kita harus bisa menyikapi dan melengkapi nutrisi tanaman keki ini biar bisa tumbuh sehat nah saya disini menggunakan arang dan ini adalah papan pakis ketika saya awal punya atau dapat keki ini nah setelah satu bulan setengah akarnya jalan dan sehat semua nah kawan kalau kita mempunyai keki alangkah lebih baiknya kita patut memperhatikan secara maksimal kadar kelembaban yang dimiliki media tanam kita nah berhubung ini masih keki dan disini sudah saya kasih serat-serat ataupun serabut kelapa yang halus ya atau kita bisa makma menamainya kokopit seperti yang video sebelumnya kokopit itu merupakan serabut kelapa yang halus dari hasil penggilingan serabut kelapa jadi ini saya kasih sedikit diatasnya agar ketika saya menyirami dan memberikan memberi buku media yang ada pada keki ini tidak langsung habis artinya masih tetap ada yang basah sehingga bisa dimaksimalkan oleh akar keki itu sendiri karena dari awal keki itu pemberian nutrisinya dari plan indukannya sebelum kita mengambilnya otomatis sangat-sangat kuat ya mengikuti perkembangan hidup dari indukannya itu sendiri nah sedangkan kalau kita sudah mengambilnya keki ini dari indukannya otomatis kita juga harus memperhatikan secara maksimal nutrisi dari keki nah biar kita tidak kekeringan ataupun ketinggalan pemberian nutrisinya baik itu menyirap ataupun mupuk kita bisa memberikan kokopit ini biar kadar kelembaban dari media keki ini bisa terjaga sehingga medianya bisa selalu basah dan bisa dimaksimalkan oleh akar keki seperti ini jajinya ini merupakan salah satu manfaat dari kokopit bisa bisa menyerap air ketimbang arang sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya kalau arang ini di kekurangannya tidak terlalu bisa menyimpan air sedangkan kokopit atau serat kelapa atau serat kelapa ini sangat baik untuk menyimpan air jadi jangan khawatir kalau kita menggunakan sebagian atau sedikit saja dari kokopit ini ke tanaman kita tanaman ini dan medianya bisa terjaga kelembaban airnya oke kawan itu tadi sedikit tips dan informasi dari saya mengenai penggunaan media yang tepat serta manfaatnya bagi anggrek kita semoga anggrek kita tetap sehat supur dan berbunga sesuai dengan yang kita harapkan jangan lupa like comment share dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia anggrek terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh